Tahun 1944 di suatu tempat yang berlokasi di Pasifik Selatan Dua pilot angkatan udara dari dua negara yang sedang berperang Melanjutkan pertempuran di pesisir pantai Setelah pesawat mereka sama-sama mendarat darurat Saling tembak padahal tidak saling suka Saling tikam padahal sama-sama dalam keadaan suram Hingga akhirnya tiba-tiba sesuatu yang besar Datang membuat pertarungan yang tanpa tujuan itu dihentikan Apa yang sebenarnya terjadi? Ya itulah dia si jali-jali lagunya enak merdu sekali Sepanggal kisah membuka video alur film yang akan saya ceritakan Berjudul Kong Skull Island Sebuah film yang berjenre kesayangan kita semua Yang rilis di tahun 2017 Disutradarai Jordan Fogg Roberts Ditulis Dan Gilroy, Max Bornstein, dan juga Derek Connelly Serta dibintangi oleh aktor dan aktris Yang tentunya kalian semua sudah kenal Dan bila ada yang tidak kenal Ini menandakan bahwa ente keliwatan Baik meskipun nasi sudah jadi bubur Tapi kopi tidak boleh dicampur Bersama saya Tegu Gusto Mari kita lanjutkan ceritanya Lur Film dimulai dengan menampilkan kehidupan manusia Yang terus berkembang dari tahun ke tahun Terutama dalam bidang teknologi Selain itu manusia juga terus melakukan penjelajahan Untuk menemukan tempat-tempat yang belum terpetakan Bahkan sampai ke bulan Semua perkembangan tersebut Membuat kehidupan manusia menjadi lebih damai Namun masih dibayang-bayangi perang Atau kita kenal dengan perang dingin Pada suatu hari Di tahun 1973 Terjadi demo Dengan tegas seluruh warga Amerika menolak perang Dan mendesak pemerintah Untuk menarik pasukan dari Vietnam Dan di tengah-tengah demo tersebut Dua orang pria Bill Randa dan Houston Brooks Dari salah satu lembaga pemerintah Yang melakukan pencarian kehidupan asing Yang disebut dengan Monarch Mendatangi kantor senat Untuk mendapatkan izin eksplorasi Meskipun persiapannya belum matang Tapi mereka harus tetap mengajukan Karena jika perang dingin berakhir Dan persaingan meredah Maka akan lebih sulit Untuk mendapatkan izin Ini sudah kelima kalinya Senator Al-Willis Menolak pertemuan dengan anggota Monarch Karena terus membahas Tentang monster-monster dalam hayalan Oleh karena itu Kali ini Bill Yang merupakan seorang sahabat Turun tangan Tanpa janji Tanpa jadwal Dia langsung bertemu dengan Al Dan menjelaskan situasinya Satelit telah menemukan sebuah tempat baru Yang belum pernah terjamah Di Pasifik Selatan Sebuah tempat Yang dalam legenda Disebut sebagai Pulau Tengkorak Tempat di mana Tuhan Belum menyelesaikan ciptaannya Pulau ini terkenal Karena banyak menghilangkan kapal Dan pesawat yang melaluinya Sama seperti Segitiga Bermuda Bill menambahkan Program Kastil Bravo Bukanlah sebuah uji coba Peluncuran nuklir Melainkan mereka ingin membunuh sesuatu Yang mana berhubungan dengan Hancurnya kapal USS Loughton Dia yakin Ada ekosistem yang tak terbayangkan Dan tempat untuk menemukannya adalah Pulau Tengkorak Di mana mitos dan saints bertemu Al boleh menganggap bahwa Semua penjelasan tersebut adalah Dongeng Atau omong kosong Namun Houston menegaskan Bahwa dalam beberapa jam ke depan Satelit Rusia akan melewati sektor itu Dan bagaimana jika Rusia Lebih dulu menemukan sesuatu Yang tak terbayangkan tersebut Sebuah ucapan Yang membuat pikiran senator terbuka Bill dan Houston Mendapatkan izin eksplorasinya Dan mereka akan ke Skull Island Bersama dengan tim Lensat Namun itu masih belum cukup Karena Bill juga membutuhkan Pengawalan dari anggota militer Pasukan yang dipilih adalah Angkatan Udara Di bawah pimpinan Kolonel Preston Packard Pria itu sangat profesional Meskipun anak buahnya Sedang menunggu jadwal pulang Tapi Preston Dengan senang hati Menerima misi tersebut Karena masih belum cukup Bill juga mengajak Seorang pemburu profesional Dan mantan Angkatan Udara Inggris Bill menegaskan bahwa Jangan pernah menilai seseorang Dengan melihat tempat tinggal Atau tempat nongkrongnya Tapi nilailah Kemampuannya Dan apa yang telah dilakukan Sang pemburu itu Bernama James Conrad Bill dan Houston Menemukan pria itu Di salah satu bar Di Saigon, Vietnam Sedang menumbangkan Dua berandalan Yang melakukan kecurangan Penawaran pertama dari Bill Terlalu rendah Dan penawaran kedua Tidak berkelas James meminta bayaran Lima kali lipat Dengan bonus Jika berhasil Membawa mereka keluar Dengan selamat Houston yang merasa ketakutan Langsung menyetujuinya Mereka tidak bisa Menceritakan apapun Tentang Pulau Tengkorak Karena memang Informasinya Sangat minim Tapi pada intinya Mereka perlu arahan Dari orang Yang berpengalaman Di dalam hutan Seperti James Kelompok Lenset Mengajak salah satu Fotografer Ternama Yaitu Mason Weaver Meskipun seorang wanita Tapi jangan sekali-sekali Meremehkannya Karena Mason Sudah sangat berpengalaman Di lapangan Bahkan di area perang Jadwal keberangkatan Adalah besok Pukul 6 sore Dengan menggunakan Kapal Atina Dan semua diminta Berkumpul Di sebuah dermaga Di Bangkok Wanita itu terlihat Sangat antusias Karena merasa penasaran Dengan Pulau Tengkorak Apalagi setelah Mendapatkan informasi Dari tiga orang berbeda Tentang penghuninya Besok sorenya Ketika kapal Mulai meninggalkan dermaga Victor Nieves Sang komandan Lensat Menjelaskan Tentang beberapa hal Salah satunya Tentang Pulau Tengkorak Yang dikelilingi Badai Abadi Dan itulah Yang menjadi penyebab Mengapa pulau itu Tersembunyi Dari dunia luar Tapi dengan bantuan Helikopter Kolonel Preston Mereka semua Akan menjadi orang pertama Yang mendatangi Pulau tersebut Selain itu Victor juga memperkenalkan Tim ekspedisi Yang terdiri dari Bill sebagai komandan Houston sebagai ahli geologi Dan kemudian Seorang wanita Bernama Sun Lin Sebagai ahli biologi Fokus mereka adalah Permukaan pulau Serta yang ada di bawahnya Oleh karena itu Mereka akan menggunakan Bom seismik Dengan alasan Sains Untuk memetakan Permukaan pulau Alat komunikasi Kemungkinan besar Tidak bisa digunakan Di Pulau Tengkorak Maka mau tidak mau Mereka akan berjuang sendiri Tiga hari kemudian Tim yang membawa Bahan bakar Makanan Serta bantuan Akan datang Dan mereka semua Akan kembali Melakukan penjelajahan Dalam waktu Yang tidak ditentukan Merasa curiga James pun Memeriksa gudang Untuk mencari tahu Tentang bom seismik Disana dia bertemu Dengan Mason Yang dulunya Pernah menjalin hubungan Mereka saling menceritakan Tentang latar belakang Berada di kapal itu Dan kebetulan Memiliki pandangan Yang sama Terhadap bom Yang seharusnya Tidak perlu dibawa Keesokan paginya Kapal mereka Sudah berada Di hadapan badai Itu membuat Victor Ketakutan Dan membatalkan misi Serta bertekad Tidak akan pergi Ke pulau itu Tapi pada kenyataannya Tak lama kemudian Entah apa yang terjadi Sehingga pria itu Berada di dalam helikopter Untuk ikut Bersama tim ekspedisi Fox Inilah salah satu Momen menegangkan Dimana mereka Mencari lubang Untuk menembus badai Kolonel Preston Terus mengoceh Berdoa Sembari menyemangati Para pilot Akhirnya Badai berhasil dilalui Mereka melihat Sebuah pulau Yang benar-benar indah Dan sepertinya Belum terjamah Tangan-tangan kotor manusia Namun sangat disayangkan Tangan tim inilah Yang mengotori pulau Tak lama setelah mendarat Houston dan tim Lensat Mulai memerintahkan Para tentara Untuk menjatuhkan Bom seismik Hingga terjadi Ledakan dimana-mana Lalu tiba-tiba Sebatang pohon Melayang bagai tombak Menghancurkan helikopter Itulah yang menjadi Awal dari hukuman Dan pembantaian Bagi tim Fox Kill me Oh shit Turn to the side You idiot Tidak ada yang mengetahui Makhluk apa itu Namun yang pasti Dia kuat Dan sangat ganas Wujudnya mirip dengan kera Tapi kera jenis apa Yang memiliki Ukuran sebesar itu Dengan mata yang penuh dendam Preston menyaksikan Pasukannya dibantai Dari sembilan Hanya empat tim Fox Yang berhasil selamat Dan kini mereka semua Mendarat darurat Di beberapa titik Yang berbeda Tim James Yang beranggotakan Mason, Houston, Sunlin Dan Slivko Berada di wilayah Selatan pulau Karena radio komunikasi Tidak berfungsi Maka James mengusulkan Agar mereka Mengikuti calur sungai Menuju ke titik Menjemputan di udara Baru setelah itu Kembali menghubungi kapal Sementara itu Kolonel Menghubungi para anak buah Salah satunya Yaitu Jack Chapman Yang berada di wilayah barat Kolonel mengatakan Akan menuju ke sana Selain menjemput Jack Preston juga akan mengambil Yang dibawa kelompok Jack Untuk membunuh Makhluk yang membantai mereka Dalam perjalanan Preston bertemu Dengan tim lain Yang beranggotakan Glenn Mills Dan Earl Cole Preston juga bertemu Dengan Bill Sang kolonel langsung Mengancam Akan menembak Kepala Bill Jika tidak menjelaskan Apa yang sebenarnya Terjadi Pada momen ini Bill menjelaskan Semua yang dia ketahui Mulai dari USS Lawton Yang mana Bill adalah Satu-satunya orang yang selamat Dari kecelakaan Dan mengetahui Apa yang menghancurkan kapal itu Bill menghabiskan 30 tahun Untuk membuktikan Kenyataan tersebut Membuktikan bahwa Planet bumi Bukan milik manusia Karena ada Spesies kuno Yang jauh lebih dulu Menguasainya Dan pasti mereka Akan bertindak Untuk merebut bumi Kembali Dari tangan manusia Bill turut berduka Atas apa yang menimpa Anak buah Preston Tapi kini Yang bisa mereka lakukan Adalah mengumpulkan Dan membawa pulang bukti Agar bisa Mengirimkan pasukan Hal yang sama Juga dijelaskan Oleh Houston Dan Sunlin Makalah Houston Membenarkan teori Rongga bumi Oleh Bill Randa Ada ruang besar Di bawah tanah Yang sangat rasing Dari permukaan bumi Bill percaya Salah satu rongga tersebut Berada di pulau Tengkorak Tempat dimana Spesies-spesies kuno Muncul dari bawah tanah Dalam perjalanan Mendadak dua kelompok tersebut Sama-sama dihampiri Oleh makhluk raksasa Bedanya Yang menghampiri Kelompok James Hanya sejenis herbivora Yang cenderung Tidak berbahaya Jika tidak diusik Sedangkan kelompok Preston Diserang oleh Carnivora ganas Perpaduan laba-laba Dan kepiting Glenn nyaris Menjadi santapan Beruntung dengan cepat Cole dan para prajurit lain Menebas kaki-kaki Makhluk itu Lalu tembakan dari sang kolonel Memastikan Predator itu Benar-benar mati Kembali ke James Alangkah terkejutnya mereka Ketika melihat batu yang tersusun Membentuk portal Serta serbuan Orang-orang dari suku pedalaman Ketika hampir terjadi baku hantam Seorang pria tua muncul Mendamaikan suasana Pria itu bernama Hank Marlow Seorang letnan Angkatan udara Yang terdampar disana Sekitar 28 tahun Banyak hal yang ingin dijelaskan Hank Termasuk tentang suku Iwi Yang cenderung diam Dan jarang senyum Tapi sebelum itu Hank mengajak semuanya Untuk berlindung Di pemukiman Iwi Karena hari mulai gelap Dan tak ada seorang pun Yang mau berada Di tengah hutan itu Pada malam hari Sesuai dengan janji Setibanya di pemukiman Hank menjelaskan Tentang suku Iwi Mulai dari sejarah Sampai makhluk mengerikan Yang menyerang James Dan teman-teman Jadi kisahnya Selama ribuan tahun Suku Iwi Hidup dalam teror Dari makhluk-makhluk ganas Yang selalu menyerang mereka Sampai pada suatu hari Sebuah keajaiban terjadi Salah satu makhluk ganas Malah melindungi mereka Sehingga dianggap Sebagai raja Sekaligus dewa Sebutannya adalah Kong Dia melindungi penduduk Dari iblis mengerikan Yang namanya Tidak disebut oleh Suku Iwi Namun Hank Menamainya Skullcrawler Kadal raksasa ganas Yang muncul dari lubang bumi Ledakan bom telah Membangunkan mereka Dan itulah alasan Mengapa Kong sangat marah Ketika regu ekspedisi Menjatuhkan bom Tidak sulit bagi Kong Mengalahkan crawler kecil Tapi beda ceritanya Jika yang besar muncul Makhluk itu bahkan Memusnahkan seluruh keluarga Kong Sampai-sampai Membuatnya hidup sendiri Suku Iwi Selalu berharap Kong bisa terus hidup Dan menjadi semakin kuat Agar bisa terus Melindungi keturunan mereka Karena jika Kong mati Maka crawler besar Akan muncul Dan itu akan menjadi Malapetaka Bagi suku Iwi Sementara itu di barat Jack Chapman Yang sendirian Kembali bertemu dengan Kong Namun kera itu Tidak melihat Jack Karena sibuk Mengamati luka Pada lengannya Lalu Setelah menyantap Seekor cumi-cumi raksasa Makhluk itu pun pergi Meninggalkan sungai Lagi-lagi Preston membunuh Makhluk aneh Yang kali ini Burung buruk rupa Glenn Cole Dan Reles Memperhatikan Sang kolonel Yang sangat berambisi Untuk membunuh Kong Sampai-sampai melupakan Keselamatannya sendiri Dan pasukan Namun apadaya Mereka hanyalah Prajurit biasa Yang wajib Mengikuti perintah Sembari berharap Atasan mereka Mengambil Keputusan yang tepat James menjelaskan Rencana mereka Untuk menyelamatkan diri Dan mengajak Hank ikut serta Namun pria tua itu Malah tertawa Tidak ada yang bisa Menuju ke utara Dengan berjalan kaki Oleh karena itu Dia memperlihatkan Gray Fox Perahu boat yang dia bangun Bersama rekan seperjuangan Gunpei Ikari Mereka membangun Perahu tersebut Selama 6 tahun Untuk keluar dari pulau Sayangnya ketika Nyaris berhasil Serangan crawler Membuat Gunpei terbunuh Sehingga Hank Memutuskan untuk kembali Dan menetap Di pemukiman Iwi Sambil berharap Pertolongan akan datang Selagi para pria Memperbaiki perahu Mason menjalin keagraban Dengan suku Iwi Sekaligus mengabadikannya Dengan kamera Mason juga membantu Seekor kerbau rawa Yang terhimpit helikopter Tiba-tiba saja Helikopter terangkat sendiri Ternyata Mason Mendapat bantuan Dari sang dewa Pelindung suku Iwi Selain pertemuan Mason dengan Kong Ada beberapa momen Yang terjadi sore itu Slivko menceritakan Peristiwa-peristiwa Yang terjadi Pasca Perang Dunia II Seperti tentang Perang Dingin Tim Baseball Yang menjadi juara Serta perkembangan Ilmu pengetahuan Dan teknologi Yang membuat manusia Mendarat di bulan Selain itu juga ditampilkan Kelompok Preston Yang menemukan jejak Kong Pria itu semakin bersemangat Karena mengetahui Kondisi Kong Yang terluka Sangat disayangkan Sepertinya salah satu Misi kolonel Untuk menyelamatkan Anak buahnya Akan gagal Karena Jack Secara tiba-tiba Diserang oleh makhluk Yang dijuluki Iblis Oleh suku Iwi Malam harinya Setelah selesai Memperbaiki kapal Semuanya bersiap Untuk berangkat Besok pagi James menikmati Pemandangan Aurora Bersama Mason Sambil mengenang Sang ayah Yang menghilang Semenjak pesawatnya Jatuh di Hamburg Pemandangan yang sama Juga disaksikan oleh Kolonel Dan para prajuritnya Preston menegaskan Bahwa dirinya Tidak pernah melarikan diri Dari musuh Oleh karena itu Apapun yang terjadi Dia akan menghabisi Kong Dan Bill Dipersilahkan pergi Jika tidak setuju Dengan rencananya Keesokan paginya Kedua tim Sama-sama Melanjutkan perjalanan Setelah mengucapkan Salam perpisahan Di makam Gunpei Dan kepada suku Iwi Tim James Menyusuri sungai Dengan menggunakan Gray Fox Hank sangat ingin Bertemu dengan istri Dan anaknya Tapi pria itu Tidak berharap banyak Asalkan bisa melihat Satu kali saja Itu sudah lebih Dari cukup Di tempat lain Tim kolonel Masih terus mengikuti Jejak yang ditinggalkan Kong Tiba-tiba saja Komunikasi tersambung Dan setelah Slivko menjelaskan Kondisinya Kolonel menembakkan Suar Untuk memberitahu Lokasi mereka Ternyata Tidak terlalu jauh Hanya sekitar 2 km Kini harapan mereka Untuk meninggalkan pulau Semakin besar Tapi tidak dengan Victor Sangat disayangkan Pria itu ditangkap Dan langsung dihabisi Oleh sekawanan Burung pemangsa Yang buruk rupa Beberapa jam kemudian Dua kelompok itu pun bertemu Namun mereka Tidak akan ke utara Melainkan ke barat Karena kolonel Tidak mungkin Meninggalkan Anak buahnya Menurut Hank Itu sama saja Dengan bunuh diri Karena barat adalah Wilayah kekuasaan Crawler Meskipun yang lain Tidak setuju Tapi sifat kepahlawanan Membuat James Mengikuti Rencana Preston Sebagai gantinya James meminta Preston berjanji Untuk segera kembali Jika tidak menemukan Jack Dan batas waktunya Adalah sebelum petang Kalian mencium Bau kematian Itu berasal dari sana Ucap Hank Sambil menunjuk ke arah lembah Yang dipenuhi tulang Itu adalah Makam keluarga Kong Dan lokasi jatuhnya helikopter Ada di balik lembah itu Tepatnya di wilayah Crawler Mereka pun mulai berjalan Di antara tulang-tulang raksasa Mencoba memeriksa Tanda-tanda Jack Chapman Tiba-tiba terjadi ledakan Akibat kebodohan Cole Dan tak lama berselang Suara raungan Membuat mereka semua Bersembunyi Ternyata Dugaan Hank tidak salah Salah satu Crawler datang Lalu memuntahkan Sisa makanan Yang mana salah satunya adalah Tengkorak Jack Makhluk itu juga berhasil Memperdaya Kelompok ekspedisi Lalu menyantap Para prajurit Dan Bill Serbuan burung pemangsa Memperumit keadaan James mengeluarkan Kemampuan bertarungnya Dengan pedang Gunpei Ikari Sang pemburu itu Menebas kawanan burung Menyelamatkan Slivko Dan akhirnya Bantuan dari Mason Berhasil membuat Sang iblis Benar-benar tumbang Oh shoot Moe! Soi! Percuma menyadarkan Preston, mengetahui kematian Jack malah membuat dendamnya semakin membara. Oleh karena itu, memisahkan diri adalah keputusan yang bijak dibandingkan bertengkar dan saling membunuh. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Preston menemukan surat terakhir Jack yang menancap di pohon. Dia meminta Mills untuk memastikan surat itu sampai ke tangan putra Jack, yaitu Billy. Tak jauh dari sana, akhirnya mereka menemukan helikopter Sea Stallion. Seluruh prajurit diminta mempersiapkan perangkap karena sebentar lagi mereka akan membunuh sang raja. Kembali ke James dan Mason, dua orang itu meninggalkan kelompok untuk naik ke daratan yang lebih tinggi demi menemukan jalur sungai. Pada malam harinya, Mason dihampiri oleh Kong untuk kedua kalinya. Kera itu sama sekali tidak mengamuk, tapi justru malah mungkin terpesona dengan kecantikan Mason. Mendadak terdengar suara ledakan dari arah barat yang membuat Kong marah besar. James bergegas, mengajak Mason untuk kembali bergabung dengan kelompok, lalu meminta Houston dan Sunlin kembali ke perahu. Sedangkan dirinya, Mason dan juga Hank akan mencoba menghentikan Preston demi menyelamatkan Kong. Kong benar-benar terpancing dan masuk ke dalam perangkap Preston. Sempat mengamuk beberapa saat, lalu tak berselang lama, kera itu pun tumbang. Preston langsung memerintahkan para prajurit memasang peledak. Mari kita tunjukkan siapa penguasa bumi yang sebenarnya. Setelah semua bom terpasang, tiba-tiba saja kelompok James muncul, mengancam dan meminta Preston agar menghentikan tindakannya. Kali ini, Slivko dan para prajurit lain bahkan berbalik memihak kelompok James. Tapi kolonel masih tetap bersikeras, sampai akhirnya dia mati dibunuh Kong yang bangkit akibat kemunculan Crawler. Kondisi Kong yang lemah sangat menguntungkan Crawler. Makhluk itu langsung mengejar kelompok James setelah berhasil menjatuhkan Kong. Setibanya di tepi pulau, James meminta Mason menembakkan suar dari atas bebatuan sebagai aba-aba untuk Houston. Sementara dirinya dan para prajurit akan berusaha mengulur waktu. Sadar bahwa usaha itu tidak mungkin berhasil, Cole meminta semuanya pergi karena dia akan meledakkan diri bersama Crawler. Namun sangat disayangkan, ternyata iblis itu cukup cerdas. Dia langsung melibaskan ekornya sehingga membuat Cole menghantam tebing. Kembalinya Kong memulai pertarungan epik dua monster raksasa, penguasa pulau Tengkorak. Meskipun sempat terlilit rantai kapal, tapi Kong tidak menyerah. Dengan bantuan para manusia, kera itu kembali lalu menghabisi Skullcrawler yang telah membunuh kaumnya sekaligus menyelamatkan Mason yang terhempas ke dalam sungai akibat pertarungan tersebut. Terima kasih telah menonton! Film pun ditutup dengan menampilkan kelompok James serta tiga orang prajurit yang selamat menuju ke titik penjemputan. Selain itu juga ditampilkan, beberapa hari kemudian sebuah adegan yang sangat mengharukan. Dimana Hank yang kembali ke rumah bertemu dengan istri dan juga putranya yang kini telah tumbuh dewasa. Sangat disayangkan kisah akhir James dan Mason tidak seindah Hank. Terlebih ketika mengetahui informasi dari Houston dan juga Sunlin bahwa Pulau Tengkorak hanyalah permulaan. Masih banyak tempat-tempat seperti itu di luar sana dan Kong bukanlah satu-satunya raja. Houston menampilkan beberapa gambar untuk membuktikan pernyataannya. Apakah bumi bukan milik manusia? Lalu kapan para raja akan merebut kembali dunia? Dan tamat! Ya, bukan hanya sekedar ribut dari film tahun 2005, tapi juga sebagai sebuah gerbang menuju ke MonsterVerse yang luas dan tentunya telah menjadi legenda. Kurang lebih samalah seperti MCU, DC atau yang baru-baru ini saya bahas, The League of Extraordinary Gentlemen. Dimana para superhero dari film yang berbeda saling berhubungan bahu-membahu dalam mengalahkan musuh mereka. Jika MCU berawal dari The Hulk 2003, maka MonsterVerse dimulai dari Godzilla 2014. Dan seperti yang kita tahu, monster kadal raksasa ini kembali di tahun 2019 dalam film King of Monsters. Tapi sebelum itu, Kong sempat menjadi pusat perhatian untuk memenuhi tujuan utama MonsterVerse, yaitu memberikan petunjuk-petunjuk yang menggelitik rasa penasaran tentang alam semesta dan kejadian-kejadian apa yang akan terjadi di masa mendatang. Terutama pada adegan after credit. Ya, jika mengingat kembali, pengalaman pertama menonton bersama... Ah, sudahlah. Saya sempat duduk tak bergerak selama beberapa menit sambil berpikir. Apakah jangan-jangan saya salah lihat? Di film ini tidak terlalu dijelaskan apa dan bagaimana lembaga ini bisa berdiri. Jadi alkisah, Monarch sama dengan Shield kalau di film MCU. Didirikan secara rahasia pada tahun 1946 setahun setelah Wakanda merdeka. Sebagai koalisi beberapa negara, kecuali Wakanda, untuk berburu dan mempelajari Muto. Bukan Muto yang ini ya, tapi Massive Unidentified Terrestrial Organism atau organisme bumi yang tidak dikenal. Pertama kali muncul di Godzilla 2014, di mana kala itu agent yang paling menonjol adalah Ishiro Serizawa dan asistennya Vivian Graham. Mereka mengawasi misi militer US, membantu Godzilla, mengalahkan dua monster raksasa di Hawaii dan San Francisco. Salah satu teklannya adalah bumi bukan milik manusia. Ada spesies purba yang hidup jauh sebelum adanya manusia. Dan jika manusia tidak berhati-hati, maka monster itu akan merebut kembali dunia yang selama ini kita miliki. Hal ini juga sudah dijelaskan sedikit oleh Houston tentang teori rongga bumi, bahwa ada bagian dari bumi yang menahan Muto selama jutaan tahun. Pulau Tengkorak adalah salah satu pintu gerbang bagi mereka keluar ke permukaan dan Kong bisa dibilang sebagai penjaga gerbang yang membunuh Muto. Atau dalam film ini kita kenal dengan Skull Crawler. Dalam kisah lain, Godzilla Awakening, misi pertama Monarch adalah menyelidiki Muto yang disebut Shinomura. Monster bersayap menyerupai naga yang berusia lebih dari 250 juta tahun. Diperkirakan, mati sejak meteor menghantam bumi pada akhir periode Triasik atau Trias. Shinomura dibangkitkan oleh pemboman Hiroshima pada Perang Dunia Kedua, kemudian Godzilla juga terbangun dan dua monster itu pun berduel. Pada tahun 1946, bagian dari Shinomura ditemukan di Filipina, karena dikira itu hanya bagian tubuh atau sisik. Monarch meneliti dan memeparkan keradiasi, sehingga memungkinkannya untuk tumbuh dan beregenerasi, lalu mencari bagian tubuh lainnya. Godzilla pun kembali bertarung dengan makhluk itu dan berhasil mengalahkan salah satunya. Monarch mengatur jebakan dengan kedok pengujian nuklir, memancing Godzilla dan Shinomura ke Bikini Atoll. Lalu Monarch meledakan senjata nuklir dan membunuh Shinomura. Peristiwa itu dikenang oleh William Bill Randa, seumur hidupnya, yang mana mendorong Bill bergabung dengan Monarch sekaligus untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa dia tidak gila, bahwa monster raksasa benar-benar ada. Setelah pertarungan tersebut, Godzilla menghilang. Namun pada tahun 1981, Eiji, ayahnya Ishiro, yang merupakan senior anggota Monarch, mengatakan bahwa dia yakin dan percaya Godzilla masih hidup. Kong bukan satu-satunya raja, karena masih ada raja-raja di tempat lain di dunia. Serangkaian foto yang ditunjukkan, sebagian besar adalah foto di dalam gua dengan gambar-gambar monster raksasa seperti Godzilla, Mothra, King Ghidorah, dan Rodan. Seperti yang kita tahu, sudah tampil di Godzilla 2014 dan King of Monsters. Segitu saja teman-teman, mungkin di antara pelanggan atau penonton channel Tegu Gusto, ada fans Godzilla atau Monsterverse yang lebih tahu atau paham bisa mengoreksi penjelasan saya yang sangat minim ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya jelaskan, tapi karena durasinya akan sangat panjang, Insya Allah kita bahas di lain waktu atau di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin berdiskusi atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, juga boleh silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di at Tegu Gusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan. Bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah! Sub indo by broth3rmax